Intro Peduli terhadap warga desa Aik Batang Paya di Kecamatan Sipirog, tak penulis selatan, perusahaan pembangkit listrik tenaga air atau PLTH Batang Toru PT. North Sumatera Hydro Energy atau PT. NSHE bantu pembangunan reinase dan sarana air bersih warga. Sejumlah warga mengaku dengan adanya pembangunan sarana air bersih atau pipanisasi sepanjang 300 meter yang dilakukan PT. NSHE, PLTH Batang Toru, sangat membantu warga di tiga dusun. Di desa Aik Batang Paya, warga telah mengalami krisis air bersih sejak 2 tahun lalu akibat reinase mereka jebol di terjang banjir. Sementara itu, Kepala Dusun Paske, Auludin Seregar, mengatakan pembangunan reinase dan sarana air bersih bantuan PT. NSHE, PLTH Batang Toru telah menyelamatkan warga di desa tersebut. Selain digunakan untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Pembangunan pipanisasi ini juga menyelamatkan 51 hektare areal pertanian warga di desa tersebut yang telah mengalami kekeringan akibat rusaknya reinase persawahan mereka. Pembangunan tali air yang ada di desa kami, kalau bisa dibangun. Tali air ini banyak mempunyai, Pak. Ini terdiri dari satu desa, tiga dusun yang membutuhkan. Kegunaannya untuk mengeri sawah, kemasjid, bantuan PLTH Batang Toru sangat membantu masyarakat desa yang ada di Ekberang Panya. Warga berharap proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTH Batang Toru 510 MW dapat berjalan lancar dan proyek pengembangan PLTH Batang Toru dapat rampung pada tahun 2022 nanti. Dari Taperulis Selatan, Deddy Haryanto, TV One, mengabarkan.